Senyum lebar menghiasi wajah Rikki seolah menyapa ramah siapapun yang datang. Namun, tatapan kosong bocah 11 tahun ini menyentuh hati mereka yang melihatnya. Ya, Rikki didiagnosa menderita autisme sejak berusia 3 tahun. Namun, dibalik keterbatasannya, Rikki memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki anak seusianya. Bulan Maret 2013, hari apa, Rikki? 10 Maret 2013, hari apa? Ya. Ya. Pemirsa ternyata jawabannya benar dan ini adalah salah satu wujud nyata bahwa anak-anak dengan keputusan khusus atau autis seperti Rikki ini memperlukan perhatian dari pemerintah. Bukan hanya dari lembaga-lembaga kandir lambang seperti ini. Rikki adalah satu dari 75 anak yang mengikuti terapi di rumah autis Yayasan Jaya Keluarga Fitrah atau Cakar. Rumah autis yang berlokasi di Jati Keramat, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat ini menjadi tempat terlindung sekaligus belajar bagi mereka yang mengalami kesulitan bersosialisasi. Dan komunikasi secara normal atau kerap disebut autis. Terapi one-on-one yaitu berinteraksi empat mata. Kemudian terapi integrasi sensory yang berguna untuk melatih syaraf-syaraf hingga terapi bicara menjadi suatu kebutuhan bagi mereka. Terapi bagi anak autis biasanya memakan biaya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Namun di rumah autis, terapi diberikan cuma-cuma. Pasalnya rumah autis memang ditujukan bagi keluarga tak mampu. Kalau buat saya sangat. Karena memang pada awalnya saya masuk di sini tuh karena satu dan lain hal. Ya itulah. Dan kebetulan memang suami saya waktu itu ada perusahaannya bangkrut, drop. Dan dia cuma lulusan SMA untuk mencarikan agak sulit. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah bekerja lagi. Walaupun adanya tapi dia bisa bekerja lagi. Alhamdulillah. Jadi pada saat masuk ke sini saya gak punya apa-apa untuk dibayarkan. Jadi saya meminta keringanan dan Alhamdulillah disindikasi keringanan. Berdirinya rumah autis ini juga tidak lepas dari tingginya kebutuhan pendidikan anak-anak luar biasa ini. Saya tuh hujan sekali ya. Soalnya ya itu tadi mungkin dari awal kita sudah, apa namanya, membayangkan bahwa Indonesia itu akan kehilangan generasi kalau misalnya anak-anak itu tidak kita bantu gitu kan. Tidak kita berikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya mereka seperti itu. Rumah autis ini adalah potret kepedulian serta tanggung jawab anak bangsa terhadap narusia. Di hari anak sedumnya ini seharusnya pemerintah sadar dan memberi perhatian lebih bagi mereka. Karena bagaimanapun mereka bagian dari anak-anak Indonesia yang punya hak sama. Terima kasih telah menonton!